Hai usad saya yakin dibalik musibah pasti ada hikmah Bagaimana cara bersyukur atas musibah yang diterima karena seringkali hati menolak dan bertanya kenapa musibah menimpah mensyukuri musibah dengan cara sabar dan mengantisipasi dengan cara yang baik kenapa musibah menimpah salah satunya ini itu azab atas dosa yang kita lakukan kita seringkali enggak sadar kenapa saya dapat musibah dia enggak sadar atas dosa-dosa Allah menyatakan musibah apasan yang menimpah dirimu itu karena dosa-dosamu padahal Allah telah banyak mengampuni dosa tidak semua dosa yang kita lakukan dibalas dengan musibah enggak kebanyakan mah diampuni kalau semua musibah eh kalau semua dosa di diadab di dunia enggak akan tersisa makhluk lau yu'akhidullahu nasa bimakasabu ma taroka ala dhuhrihi mindabah kalau Allah menghukum manusia atas dosa-dosa mereka langsung di dunia tak akan tersisa satu makhluk pun di atas muka bumi ini di setiap tempat di setiap waktu sekarang pasti ada yang masyid ada jangankan sedang di luar sedang sholat saja ada orang yang masyid di dalam sholatnya ada yang kayak gimana yang ria yang tidak ikhlas itu masyid itu masyid yang melamun tidak khusus masyid masyid yang melakukan kebidahan di dalam sholatnya masyid ya coba dihukum habis semua makhluk yang ada di alam jagad lain makanya kebanyakan dosa diampuni oleh Allah yang sedikit yang diadab di dunia berkata Ali bin Abi Talib ma nazala balaun illa bidham wa ma rufi'a balaun illa bittawbah tidaklah bala turun kecuali karena dosa dan tidaklah bala ini diangkat kecuali karena tobat berkata Hudayl bin Iyad in aswaitulloha faru'aitu dhalika fi khuluqi zawjati wa ahli wa dabati kalau aku maksiat kepada Allah dampak buruk dari maksiatku itu terlihat pada buruknya akhlak istriku anak-anakku bahkan binatang tungganganku jadi musibah menimpa itu karena dosa dan itu karena kasih sayang Allah kenapa menyayangi tapi dikasih musibah dengan musibah dosa itu gugur dengan musibah kita biasanya mendekat kepada Allah berdoa merintih kepadanya dengan musibah kita introspeksi diri ya makanya siapa orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Allah akan memberikan musibah kepada dia ya jadi kenapa musibah menimpa kita itu karena dosa untuk menghapus dosa-dosa tersebut ditunggu tobatnya tidak istighfarnya tidak tetap Allah ingin mengampuni dosa itu dikasihlah musibah sebagai penghapus dari dosa yang dia lakukan ya jadi caranya sabar itu mensyukuri ni'mat musibah ya Hayati diampuni dosa karena musibah itu banyak istighfar banyak taubat banyak takarruh banyak berdoa banyak berzikir itu cara mensyukuri ni'mat atau cara cara mensyukuri musibah yang Allah berikan kepada kita terima kasih terima kasih